Ini digelar sebagai wujud komitmen kuat umat untuk mengawal kasus dugaan penistan agama yang menyarat Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Caya Purnama alias Ahok sebagai tersangka. Pengirsa, inilah special event Aksi Damai 2-12. Bisa umat muslim dari berbagai daerah memadati kawasan Monas dan sekitarnya sejak pagi tadi dan saat ini mereka sedang berzikir serta menyimak tausiyah dan pidato dari para ulama dan perwakilan Umaro. Dan langsung kita lihat bagaimana suasana di sana saat ini dari kamera drone kami terlihat bahwa memang di wilayah Monumen Nasional telah dipadati oleh ratusan ribu umat Islam yang sedang mendengarkan tausiyah dan juga pidato beberapa tokoh agama dan ulama. Kalau kita lihat memang masa Aksi Damai 2 Desember ini memenuhi sekitar patung Arjuna Wiwaha juga sejak pagi tadi yang lebih sering disebut Bundaran Patung Kuda. Dan mereka mulai masuk sejak pukul 6 tadi ke wilayah Monumen Nasional untuk mengikuti Aksi Damai tersebut.